Juventus mampu memenangkan kejuaraan Italia ke-27-nya pada musim 2002-2003. Ophel Nathvet menjadi pemain kunci Juventus musim itu. Sayangnya Juventus gagal menjuarai Liga Champion setelah kalah dari AC Milan di final. Di era awal 2000-an atau tepatnya musim 2000-2003 mungkin merupakan puncak musim emas Juventus. Tangan dingin Marcelo Lippi membuat Juventus ditakuti lawan baik di dalam maupun di luar negeri. Marcelo Lippi diangkat kembali menjadi manajer Juventus pada musim 2001-2002. Juventus memenangkan gelar Liga Itali ke-5 mereka di bawah Marcelo Lippi di musim 2002-2003. Marcelo Lippi juga hampir memenangkan Liga Champion keduanya bersama Juventus musim itu. Sayangnya sinyonya tua di kalahkan oleh Milan di final. Musim 2002-2003 menandakan musim kedua dari tugas kedua Marcelo Lippi di pucuk pimpinan Juventus. Setelah meraih gelar musim sebelumnya, Juventus sukses mempertahankan gelar juara Itali. Tidak banyak pemain penting yang didatangkan dari Juventus. Marcelo Lippi lebih memilih mempertahankan pemain topnya seperti Alessandro Del Piero, Pfeil Nedved, Lilian Turang, hingga David Trezegge. Namun tim ini tidak diragukan lagi, adalah salah satu tim terbaik Juventus sepanjang masa. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh mantan keeper Juventus Gianluigi Buffon. Buffon merasa timnya memiliki gaya permainan yang bagus dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Di kompetisi Liga Itali, Juventus mengawali musim dengan lamban. Lima minggu pertama mereka gagal menang dalam tiga pertandingan berturut-turut. Namun setelah itu mereka terus bangkit dan akhirnya finis pertama setelah unggul tujuh poin dari Inter Milan. Kesuksesan Juventus kemudian berlanjut di kompetisi Eropa. Juventus yang mendominasi Liga Champion kembali berada di final sejak musim 2007-2008. Mereka mengatasi rintangan raksasa Sepanyol, Barcelona, dan Real Madrid di babak sistem gugur. Meskipun mereka kesulitan menghadapi Manchester United di babak selanjutnya. Di final Juventus bertemu dengan rekan senegaranya AC Milan. Sayangnya sinyonya tua harus puas di posisi kedua usai kalah melalui aduk penalti. Musim itu Pavel Nedved menjadi pemain kunci Juventus. Dimana Marcelo Lippi mempercayakan Pavel Nedved dengan peran baru sebagai gelandang serang. Hasilnya Nedved meraih Ballon d'Or, yakni pemain terbaik Eropa mengalahkan Thierry Henry dan Paolo Maldini. Tak hanya itu, Nedved juga dinobatkan sebagai pemain terbaik di Liga Itali. Penyesalan terbesar Nedved adalah tidak bisa bermain di final Liga Champion. Pemain asal Ceko itu dipastikan absen karena akumulasi kartu saat bertanding melawan Real Madrid di babak semifinal. Faktanya ia adalah pemain yang mencetak gol dan membalikan keadaan saat memimpin Juventus ke final. Al-Tihah